Halo, selamat datang kembali di kreatif youtube channel Kali ini gue mau menentangkan sendiri lagi, gak apa-apa Gue mau bahas film yang kemarin baru rilis, yaitu Lion King Film Lion King ini ketika trailernya rilis itu heboh banget Kenapa? Karena trailernya di film Lion King yang baru itu sama persis dengan di trailer Lion King yang lama Cuman bedanya Lion King yang baru itu versinya lebih halus, pake CGI Kalo versi lama itu masih kasar, pake konsep animasi Yang kedua, itu Disney kayak seolah-olah pengen melanjutkan yang selama ini mereka lakukan Yaitu membuat versi live action dari film animasi yang lama Seperti Cinderella, seperti Jungle Book, seperti Beauty and the Beast Yang terakhir itu Aladdin, terus ada lagi Dumbo, dan lain-lain Itu dilanjutkan lagi dengan live actionnya The Lion King Walaupun istilahnya live action ini juga masih dalam perdebatan Karena di film ini gak seperti live action, karena full CGI Jadi antara dibilang live actionnya enggak, tapi animasi juga enggak Oke sekarang kita memasuki segmen apa saja yang harus diapresiasi dalam film ini Yang pertama adalah film ini secara visualis sangat bagus Disitu lu kayak nonton Discovery Channel atau nonton Net Geo Atau National Geographic Lu kayak nonton dokumenter macan yang guling-gulingan Terus belalang di close up, dan lain-lain Cuman bedanya kalau ini CGI Kalau Discovery Channel itu real, kalau ini fiksi Terus disitu bentang alamnya keren banget Bintang-bintangnya di capture, terus padang rumputnya, padang pasirnya Setiap butirnya padang pasir itu keren banget Setiap live macan-macannya itu juga di close up itu juga detil banget Keren banget secara visual itu emang keren banget Yang kedua itu dari aspek audio Yaitu dalam film Lion King ini musik-musiknya sangat relate dengan konsep filmnya Itu agak alam-alaman Seperti disitu ada menggunakan musik-musik tradisional Kayak kalimba, kayak flute, terus menggunakan ritmus-ritmus alam Itu asik banget, relate banget sama konsep yang diusung di film Lion King Oke sekarang kita memasuki segmen kontra Atau apa aja yang harus kita koreksi sedikit dari film ini Yang pertama, film ini gak ada konflik tambahan dibanding dengan film yang tahun 1994 Yaitu sama persis konfliknya Yaitu mengejar kekuasaan antara Scar dengan Simba Sama persis, tidak ada konflik tambahan disitu Itu kurangnya Yang kedua itu menurut gue pribadi Itu suara Simba atau Donald Glover Itu menurut gue kurang maco dibanding dubber yang lain Seperti Musafa Itu dubbernya John Earl Jones Itu keren banget, kayak tebel banget Tebel, dalem gitu Terus si Scar juga suaranya keren banget Tapi di film Lion King, suara Simba itu tipis banget Sayang banget Padahal banyak banget artis-artis yang punya suara yang tebel Misalnya yang gue tau itu Chris Hemsworth Chris Hemsworth suaranya tebel banget, itu keren banget Menurut gue cocok kalau jadi dubbernya di Simba Soalnya menurut gue jomplang banget antara suara Simba dengan suara Musafa Oke sekarang kita masukin ke segmen summary dari film Lion King Yang pertama, film Lion King ini mirip banget dengan film The Jungle Books Mungkin karena sutradaranya sama ya Jadi pola pikirnya masih sama Itu kesamanya adalah bahwa film ini banyak menggunakan CGI Terus yang kedua, film ini live action dari animasi film Disney yang dahulu Coba bedanya, kalau di film Jungle Books Itu ada satu orang yang main live action Jadi ya masih bisa dikategorikan live action Yaitu si Mowgli yang diperankan oleh Neil Setty Tapi di film Lion King, itu full CGI Jadi live actionnya hanya berupa dubber Hanya berupa suara Yang kedua, kesimpulannya dari film Lion King ini Itu kopas dari film Lion King yang tahun 1994 Tidak ada tambahan konflik Tidak ada tambahan bumbu-bumbu yang lain Jadi sama persis dengan film Lion King yang tahun 1994 Oke gitu aja review gue tentang film Lion King kali ini Kalau lo suka video ini Jangan lupa lo like video ini Lo share ke semua sosial media kalian Terus kalau lo ada masukan-masukan Atau saran atau kritik Tulis aja di komen section di bawah Kalau lo suka semua video-video kami Jangan lupa di subscribe channel kami Oke, dadah Terima kasih telah menonton!